Halo guys, kali ini kita akan nonton final kejuaraan ekspansi baru, format starter deck antara NTV melawan Darkrai Vistar. Sebelum kita mulai, buat kalian penonton yang sudah kembali ke channel ini, berkali-kali tapi belum like, subscribe, dan nyalain lonceng, bisa kalian lakuin sekarang ya guys. Dan buat kalian penonton yang baru pertama kalian datang ke channel ini, welcome guys. Tonton sampai akhir video ini, dan kalau kalian suka video seperti ini, bisa like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya guys. Biar kalian selalu up to date sama video terbaru dari channel ini. Oke, yuk kita nonton sama-sama ya pertandingannya. Oke, disini ya, Yason startingnya itu dengan Klevki ya, kemudian kata Leo startingnya dengan Inkey. Nah, disini Yason jalan duluan ya. Dia udah turunin tadi, turunin Karablas, lead Leo, terus colok satu energi dasar, terus belum bisa nyerang, jadi N-turn. Sekarang gilirannya kata Leo ya, dengan Inkey-nya dia. Oke, ini Inkey-nya satu energi gelap, bisa memanggil teman. Jadi ini sangat baik ya, kalau misalnya dimulai di giliran awal, untuk setup ya. Ini dia bisa memanggil dua Pokemon basic ya. Jadi bisa panggil Pokemon V-nya dia. Nah, dia ambil Darkrai V-star ya. Disini dia panggil Darkrai V-star. Kemudian, apa lagi? Oh, sama. Itu Hissuian. Hissuiannya tadi udah diturunin ya. Berarti dia ambil Darkrai sama Hupa. Tadi itu Hissuian Quillfish ya. Dia dia turunin, terus dia panggil Darkrai, terus dia panggil Hupa. Hupa, Hupa-nya ini bisa dibilang Engine ya, guys ya. Atau Tech Card ya, Tangan Gene. Satu energi, ambil Satu energi dasar ini, apa, kegelapan. Lalu kenakan pada Pokemon sendiri. Wah, ini jago nih, guys ya, Hupa-nya. Terus tadi, kita lihat ya, barusan Yason colok Satu energi ke Klevki, terus dia mukul ya, draw 2. Bukulannya ke Klevki itu 10 ya, draw 2. Terus, dia kata Leo evolusi ya, barusan ya. Evolusi Hissuian over Quill, jadi Dirty Press-nya jago nih. Kalau ada 3 energi gelap atau lebih, sejumlah serangan itu 30 plus 90. 1 energi bisa 120 kalau ada 3 energi di lapangan. Terus dia Inkey lagi, setup lagi ya. Nah, ini bisa dibilang setup yang sangat baik ya untuk kata Leo ya. Dia panggil lagi si Pucyena dan dia panggil Purloin ya. Ini dua-duanya, ini Engine guys ya. Kalau si Pucyena tadi itu lebih ke attacker untuk lawan VMAX. Tapi, ya Son kan pake Entei ya, Entei V nggak ada VMAX-nya, jadi kurang oke lah. Tapi yang ini nih, Purloin ya, guys ya. Evolusinya itu, abis-abisnya kayak Choroak GX. Nanti kalau dievolusi, dikasih lihat ya. Terus si... Ya Son pake bola level. Bola level ambil lagi, lihat Leo ya. Nah, kalau main deck TD, serunya gini guys ya. Kita sama-sama nggak tau ya deck lawan itu isinya apa, tag card-nya lawan itu apa gitu. Jadi, disini, gue juga nggak tau nih si Yason kenapa siapain lihat Leo ya. Sampai dua gitu. Oh nih, dia evolusi jadi Pairoar. Kita lihat ya, Pairoar itu ngapain sih? Aurora berpijar selama pake bola ini ada di arena, jumlah token kerusakan yang diletakkan pada pake bola tarung lawan akibat kondisi luka bakar menjadi empat. Oh, oke. Gege ya guys ya. Ini jadi kalau luka bakar kan biasa dua ya. Dua token. Ini jadi empat kalau ada si Pairoar ini ya. Jadi itu Inkay mati ya, darahnya kan cuma lima puluh. Udah kena sepuluh dari Clefky, ternyata sebelumnya terus dia serang pake ini ya, Lid Leo, menghanguskan. Jadi, luka bakar empat token, empat token tambah sepuluh mati ya. Nah, disini kata Leo majuin si Hupa. Hupa tangan Jin ya, colok satu terus dia colok satu energi ya, ambil ini ya Pak Kalian ya, pilih satu lembar energi dasar kegelapan dari deck sendiri lalu kenakan pada Pokemon sendiri. Ini, jadi mau diaktif ke Hupa atau mau ke Bench di Dakar juga bebas ya guys ya. Nah, ini disini boardnya kata Leo udah mulai setup ya. Terus kita lihat tadi Yason colok satu energi besi ke Pairoar. Terus dia burn lagi ya pake si ini. Burn lagi pake si Lid Leo. Oke. Barusan itu Head ya. Jadi kalau Head, nah kalau luka bakar itu ya guys, kalau kalian sebelum jalan harus nge-flip. Kalau misalnya itu Head, kalian luka bakarnya hilang. Kalau misalnya Tails, kalian tetap luka bakar dan ketika giliran kalian berakhir, kalian kena lagi 20. Tapi karena ada ability Fireowar disini ya, jadi kalian kenanya 4. Karena ability-nya si ini ya, si Fireowar ini ya. Kena 4, terus giliran kata Leo dia pake lagi tuh, satu lagi tuh. Colok energinya ke si ini ya, si Hisuian Quill something-something lah, perubahan Quill Fist ya, Hisuian Quill Fist. Nah, ini giliran Yason jalan nih. Seru juga ya kita main burn-burn gini, 4 sih sakit juga loh, 4-4 gitu ya tiap turn. Tiap end turn kalau masih ini ya, masih kebakar ya, luka bakar. Tapi kayaknya ini Ente-nya nggak keluar-keluar ya si Yason ya. Kalau Ente keluar mungkin bisa lebih cepet nih, bunuh-bunuhin Pokemon-nya kata Leo. Karena kita tau ya, Ente itu dia kayak suikun serangannya ya. 20 plus 20 untuk sejumlah Pokemon di-bench kedua pemain. Jadi total damage-nya itu Ente bisa 220 ya guys ya. Ini disini Yason pake, itu stadium, eh apa, ini ya, harga diri Marni ya. Untuk colok satu energi dasar dari Thresh ke Pokemon sendiri, itu supporter baru guys ya. Terus disini dia switch, kayaknya ya. Atau belum? Ya, dia switch ya. Ini disini ya, si Yason kayaknya langsung mau hajar aja ya. Pake Viroar, supaya si itunya nggak nge-charge terus. Kalau di-domain kan, Hoopanya bisa nge-charge terus ya. Nah, kita tau ya, Dakarai V-Star itu damage-nya 30 atau 40 ya, plus 30 untuk setiap energi dasar ya. Nah, ini nih, ini jago banget nih, si Quill, his win over Quill ya. Barusan diketok, Pyroar-nya mati ya. Pyroar itu cuma 120 ya. Jadi, Dirty Press ya, 30 plus jumlah energi yang ada di field. Jadi, 30, ada 3 lagi nih, 3 energi berarti kan 90, tambah 30 ya 120 ya, pas mati ya. Nah, kalau untuk deck starter gini, 120 itu angka yang sangat relevan ya. Jadi, kalau kalian ada kartu-kartu kayak gini nih, yang bisa serang 120, itu akan sangat menguntungkan kalian banget. Karena kalian pukul kebanyakan Pokemon tuh 120 pasti mati, kecuali V-Star ya. Atau Pokemon V, atau Pokemon V lah, atau V-Max gitu. Basically, yang lain tuh 120, hampir semuanya bisa dipukul mati. Terus, dia majuin lagi si Clefki ya. Clefki, 1 energi apa aja, pukul 10, draw 2. Terus, Pokemon Catcher ya. Yason pake Pokemon Catcher. Head ya. Pokemon Catcher itu kalau misalnya flip, kalau head, kalian bisa pilih. Pokemon di band selawan, menjadi aktif. Nah, di sini Yason price-nya udah ambil 2 ya. Si Yason sekarang price-nya tinggal 4 ya. Terus, tadi Cataleo udah bunuh 1, berarti price-nya 5. Terus, Cataleo itu majuin Mighty Hiena ya. Terus, dia evolusi... Nih, Lepard ya. Ini, tadi sebelumnya dia pake kostum Pokemon, terus evolusi ya, Lepard ya. Lepard ini kayak Zoroax GX guys ya. Buang 1 kartu, draw 2. Wah, ini GG guys. Udah mulai jadi field-nya. Engine-nya udah jadi, Cataleo udah tinggal pukul-pukul doang nih. Darkrai V-Star ya, dia pukul. Dia tuker. Terus, Darkrai V-Star. Maju. Ya, Aura kegelapan. 30 plus setiap energi dasar, nggak bilang energi dasar sih, energi gelap yang ada di... Yang dikenakan pada Pokemon di arena sendiri. Jadi, ini Cataleo damage-nya berapa sekarang? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Berarti, 30 plus 120. 150 nih dia getok nih. Sakit banget ya. Oke, sekarang price-nya udah sama ya. Si Cataleo udah ngejar nih guys, price-nya. Terus, itu yang di depan tuh Howluka ya. Terus, dia ada turun Galar Mewt. Ini ya, Howluka ya. Oh, pilih paling banyak 2 lembar energi dasar dari Trash sendiri, lalu kenakan pada 1 Pokemon cadangan. Nah, ini contoh, salah satu contoh Pokemon Tech Card. Jadi, kalau kalian di deck TD ada ini, ini Tech Card untuk ngecharge energi ya guys ya. Terus, si Leo pake itu ya, Ability Leopard barusan ya. Buang 1 kartu, draw 2. Terus, dia getok lagi. Sekarang udah ada 1, 2, 3, 4, 5. 150 tambah 30, 180 ya damage-nya. Ini tuh price-nya, dia price ke 3 ya. Majuin, lihat Leo. Wah, ini udah berat guys ya. Si Yason, NTV-nya gak keluar-keluar nih. Kalau ada Entei, ya masih bisa ngelawan. Kalau sekarang kayaknya udah berat ya guys ya. Terus, itu evolusi apa tuh? Dia evolusi Escavillier ya. Ability Zira Mugjizat. Kerusakan akibat serangan Pokemon V lawan yang diterima Pokemon-nya berkurang 100. Wah, ini bagus nih buat lawan Pokemon V. Tapi, udah agak terlambat ya. Potong 100 kan. Kalau damage-nya 180, berarti masuknya cuma 80. Mesti 2 hit nih. Wah, GG ini si Katalil energinya udah step turn pasang ya. Damage-nya step turn naik terus nih. Wah, terus pake apa tuh? Air Mineral guys ya. Air Mineral. Pulihkan HP semua Pokemon sendiri masing-masing sejumlah 20. Pulihkan semua loh guys. Gila. Semua loh. Bukan cuma 1. Imba juga nih. 20 untuk semua Pokemon ya. Memang kalau Air Mineral tuh gak ada obat guys ya. Kalau lagi Aus minum Air Mineral tuh enak banget guys ya. Terus, barusan Switch. Dia majuin. Pake Hisuian Overquill. Nah, ini. Memang dia gak perlu pake Vistar. Karena, kalau Vistar mati kan ambil 2 price. Dia majuin aja nih si Hisuan. Hisuian Overquill ya. Si Lio majuin ini. Untuk ketok ya. Nanti ya langsung ya. 120. Oke. Pricenya Lio tinggal 2 ya. Wah, ini apakah bisa nih? Entei. Keluar dong entei. Biar ada perlawanan nih. Oke. Dia majuin ini. Pukul 90 ke depan. 30 ke Darkrai. Wah, ini udah berat guys ya. 90 dan darahnya Hisuian Quill. Quill Fist ini kan tadi berapa ya? 130 ya. Gak mati ini ya. G, 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 G. Jadi, kalau kalian dapet TD Darkrai. Terus belakangnya juga yang Dark ya. Dapet si Leopard itu. Wah, G, G sih guys. Ini bisa dibilang kayaknya TD terbaik yang bisa kalian dapatkan ya. Di kejuaraan ekspansi baru ini. Jadi, kalau kalian dapet Darkrai. Kalian, kalau gak nge-break ya. Chancenya itu menang sangat-sangat tinggi. Ya. Udah gitu ya, kalian juga cuan lah. Dapet Darkpatch kan di Darkrai ya. Dek TD Darkrai. Ini diketok lagi. Ya udah. Di sini si Yason udah tahu. Udah gak bisa ngapain lagi ya. Ini tinggal satu doang nih. Tinggal satu prize. Dan bukan jawaban. Bukan ente ya. Waduh, G, G. Pertandingan kali ini dimenangkan dengan baik ya oleh Katario. Dengan pelan-pelan setup boardnya dia. Pasang Pokemon. Pasang energi ya. Tuh ente-nya tuh. Tiga terbawah ya. Gaya-gaya banget ya guys ya. Oke. Selamat kepada Katario ya. Yang mendapatkan Sylveon Jahat V. Congrats Katario. Dan di sini. Gara-gara Katario menang. Gue ketarik jadi juara dua guys ya. Jadi thank you, Leo. Thank you banget ya. Udah bikin gue juara dua juga. Kita sekarang masuk ke ini ya guys ya. Masuk ke decklistnya mereka ya. Kita masuk ke decklist ya. Yuk. Nah, sekarang kita akan lihat nih. Untuk decklistnya deck TD. Ente ya. Ini kayaknya belakang. Kalau depannya api ya. Si ente ini. Terus belakangnya kayaknya besi ya. Karena api dan besi ini. Nah, jadi kalian bisa lihat ya. Di sini NTV penyerang utamanya. Pyrowar ini engine-nya ya. Engine untuk bikin burn. Terus ada Senti Scorch. Ini penyerang kedua nih. Sama si X-Cavaliar ini juga penyerang kedua. Klaftki ini bisa dibilang engine atau tech card ya. Karena dia satu energi. Pukul untuk ngedraw. Jadi kalau misalnya nge-stack. Ini di awal-awal bisa ngedraw. Bagus ya untuk deck standard starter deck ya. Terus ada Hawluka. Hawluka juga ini tech card tadi ya. Bisa colok satu energi. Ambil dua energi ya. Dari Thresh colok ke Pokemon sendiri. Untuk supporter ada Marni dua. Ada Sauna. Ada Professor. Ada Berry. Ada harga diri Marni ya. Ada Team Miel juga tuh. Team Miel ini buat recovery. Terus bola-bolanya ada tiga guys ya. Di deck ini. Di deck Ente. Switch-nya ada dua. Pokemon Catcher-nya dua ya. Oke ini. Ini kalau Ente-nya keluar di awal jago loh guys. Karena Ente kan kayak Suikun ya. Ability-nya sama. Dia bisa draw satu setiap turn. Terus serangannya juga ya. Dua energi doang bisa berpotensi untuk nyerang 220 maksimalnya ya. Tadi ya di pertandingan final kali ini. Sayangnya nggak keluar ya guys ya. Jadi kurang bisa lihat kita Ente-nya beraksi. Sekarang kita masuk ya ke. Starter deck Darkrai. Nya kata Leo. Nah disini ya. Ini bener-bener semuanya energinya udah gelap ya. Kegelapan ya. Darkness. Jadi kalian dapet. Depart-nya satu. Dapet Darkrai VV star satu. Sama ini nih. Kartu inceran sejuta umat ya sekarang ya. Dark Patch nih. Ini harganya. Wah luar biasa guys. Kalau kalian dapet ini. Wah cuan nih. Kalau kalian nggak pake. Jual aja dulu. Karena masih tinggi harganya sekarang guys ya. Terus di bawah ini. Dipisahin ya. Deck Card-nya. Nah ini baik banget ya. Jadi kata Leo terlihat dia udah ngerti ya main format starter deck tuh seperti apa. Yang kalau kalian belum tau gue ada video ya guys ya. Menjelaskan gimana kalian bisa optimal main di kejuaraan dengan format starter deck. Ini yang kayak gue bilang. Dia udah pisahin nih engine-nya disini ya. Penyerang utamanya dimana. Engine-nya. Draw-nya apa. Penyerang utamanya dimana ya. Sama Deck Card-nya dia tau gitu. Bener-bener rapi banget ya. Jadi dia udah tau mainnya masih gimana guys ya. Nah. Jadi. Semoga beruntung buat kalian yang baru akan coba. Kejuaraan ekspansi baru ya. Dengan format starter deck. Semoga dengan deck list ini terbantu ya kalian ya. Dan buat kalian nih. Yang belum nonton. Gimana sih cara kalian bisa menang. Secara optimal ya guys ya. Di kejuaraan. TD. Oke. Di sebelah kiri disini bisa kalian tonton. Dan sebelah kanan ada yang menarik juga. Dan kalau kalian belum subscribe sampai sekarang. Kalian bisa subscribe ya guys ya. Oke guys. Tekan yang di tengah ini buat subscribe. Oke. See you guys. And have a nice day.